Rencananya Mahkamah Konstitusi akan mengelar sidang Majelis Kehormatan Hakim pada Jumat siang. Sidang itu untuk menentukan nasib Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar yang ditangkap KPK pada Rabu malam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Adisti Larasati yang telah berada di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya Adisti, bagaimana informasi rapat Majelis Kehormatan siang ini? Apa yang akan dibahas? Ya Arima benar sekali, Mahkamah Konstitusi memang akan menjadwalkan rapat Majelis Kehormatan yang akan dilaksanakan pada pukul 2 siang nanti. Dalam rapat Majelis Kehormatan tersebut akan dihadapi oleh lima anggota Majelis Kehormatan, yakni keimanan selaku mantan Ketua Mahkamah Agung, MD selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hikmah Anto Juwana sebagai guru besar Universitas Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Hari Yono, dan Wakil Komisi Yudisial yaitu Abba Said. Tentu saja dalam rapat ini menurut keterangan Hamdan Zulfa selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, nantinya akan membahas poin-poin krusial terkait kasus Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Akil Muftar, yang seperti kita ketahui beberapa hari lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan poin-poin krusial yang nantinya akan dibahas dalam rapat Majelis Kehormatan tersebut, yakni membahas soal mekanisme dan rapat Majelis Kehormatan selanjutnya. Selain itu, dalam rapat Majelis Kehormatan juga nantinya akan memilih Ketua Majelis Kehormatan di antara lima anggota Majelis Kehormatan tersebut. Selanjutnya, tentu saja Majelis Kehormatan tersebut akan meminta keterangan dari pihak terkait, terutama dari Maria Faridah dan Anwar terkait kasus Akil Muftar, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi yang beberapa waktu lalu ditangkap oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi. Selain itu, dalam rapat juga nantinya akan meneliti bagaimana pelanggaran kode etik terkait kasus Akil Muftar yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu. Ya, Arima. Ya, lalu bagaimana kelanjutan terkait kekosongan kursi Ketua MK? Hadis Tih? Ya, memang terkait kekosongan kursi Ketua Mahkamah Konstitusi pasca tertangkapnya Akil Muftar beberapa waktu lalu, pernyataan Hamdan Zulfa, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, hari ini direncanakan akan mengirim surat pemberhentian Akil Muftar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hamdan Zulfa juga menyatakan bahwa untuk sementara tidak ada PLT atau penggantian kekosongan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini artinya otomatis tugas yang diemban Ketua Mahkamah Konstitusi nantinya akan diemban secara langsung dan bersama oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Hamdan Zulfa dan beberapa delapan Hakim Konstitusi lainnya. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Rima. Ya, baik. Terima kasih Adisti atas laporan Anda. Kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.